Dua jenazah penumpang Air Asia QZ8501 kembali teridentifikasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Wilman Latif di Surabaya. Wilman. Rahma, Tommy, dua warga Surabaya yang menjadi penumpang dalam pesawat Air Asia QZ8501 berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Elam konferensi per sekitar dua jam yang lalu, jenazah dengan label B030 teridentifikasi di atas nama Elisabeth Yovita. Dan jenazah dengan label B047 teridentifikasi atas nama David Gunawan. Tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi Elisabeth Yovita berdasarkan data primet pemeriksaan gigi. Dan ini juga diperkuat melalui data sekunder, ini jenis kelamin, tinggi badan, serta pakaian yang sama persis dengan rekaman CCTV sesaat hendak berangkat ke Singapura. Sedangkan untuk David Gunawan sendiri berhasil diidentifikasi oleh tim DVI berdasarkan dari sidik jari, serta diperkuat juga dengan celana dan ikat pinggang yang masih menempel pada jasad korban. Utara itu, jasad dari David Gunawan dan juga Elisabeth Yovita sore ini telah diserahkan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga sendiri mengaku akan segera memakamkan David Gunawan dan juga Elisabeth Yovita. Artinya hingga Senin sore ini, tim DVI Polda Jatim telah berhasil mengidentifikasi 34 dari total 48 jenazah yang diterima di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Kabit Dokkes Polda Jatim, Kompes Pol Budiono mengakui mengalami kesulitan mengidentifikasi 14 jenazah lainnya. Hal ini dikarenakan tidak bagusnya data antemortem dan juga data postmortem yang dibayangkan oleh tim dari DVI Polda Jatim. Inilah yang menyebabkan mengapa proses identifikasi begitu lama karena tim terus mencocokkan mulai dari data fisik hingga pengecekan DNA. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan penyerahan kepada pihak keluarga. Hingga Senin sore ini juga dapat saya sampaikan jenazah dari Pangkalan Bun belum juga tiba di Rumah Sakit Polda Jatim ini. Tomi Rahman Baik, Wilma Latif dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi ini sudah memasuki hari ke-15 dan... Hari ke-16 ya. Hari ke-16, betul sekali. Namun jenazah memang semakin sulit untuk diidentifikasi. Oleh sebab itu tim DVI benar-benar meminta sifat kooperatif dari keluarga korban. Terutama spesifikasinya data antemortem. Data premier dan juga data sekunder yang diberikan oleh keluarga.